Sukses Manchester City menjuarai piala FA 2022-2023 ternoda akibat ulah pendukungnya saat laga melawan Manchester United. Insiden diawali setelah Manchester United menyamakan kedudukan di menit ke-33. Manchester United lebih dulu kecolongan gol kilat Ilkay Gundogan yang tercipta di detik ke-11 babak pertama. Setan merah baru bisa menyetarakan level lewat penalti Bruno Fernandes. Gol yang dilesakan mantan penggawa Udinese disambut suka cita oleh pemain Manchester United. Tak terkecuali Viktor Lindelof. Namun saat selebrasi dilakukan, Lindelof menghampiri rekan-rekannya yang berada di tepi lapangan. Apes bagi back tim Naswedia ini, dia mengalami pelemparan yang mengarah ke bagian area matanya. Lindelof yang kesakitan sampai terdiam dan berjongkok memegangi bagian area mata yang terkena lemparan. Masih dilansir sumber yang sama, benda yang mengenai back setan merah tersebut berupa korek. Manchester City harus bersiap menghadapi penyeledikan yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Inggris. Hal ini sedikit banyak diprediksi akan mempengaruhi pesta perayaan juara mereka. Terlepas dari itu, Pep Guardiola, pelatih Manchester City tersebut memilih untuk meliburkan skuadnya setelah menjuarai piala FA. Erling Haalan CS diberikan jatah libur selama dua hari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!